assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya walaik tumar pada video kali ini kita akan mendemokan mendemokan konfigurasi yang sudah kita lakukan dimana disini kita sudah berhasil melakukan replication ya antara database MariaDB di atas sistem operasi Ubuntu ya dimana kedua database sudah saling terreplikasi ya metode replikasinya adalah master to master jadi perubahan yang terjadi di server 1 itu akan terjadi juga di server 2 ketika kita melakukan update data di server 2 data tersebut juga akan terupdate di server 1 jadi replication ini kan model master to master ya selanjutnya disini kita juga sudah mengimplementasikan load balance ya menggunakan haproxy dimana haproxy disini akan kita fungsikan untuk membagi beban traffic ya yang masuk dari jaringan public ya jadi ketika kita ketika kita connect traffic pertama itu akan dimasukkan ke server 1 dan traffic selanjutnya akan dimasukkan di server 2 jadi kedua server akan tetap saling memiliki data yang sama ya sama persis implementasinya adalah kita disini ya sudah disini kita sudah punya server ya 22.6 22.7 sebagai database server 1 dan server 2 dan disini kita punya service dari haproxy yang sudah running ya sudah running di port 3306 nah untuk melakukan uji coba kita bisa connect ya disini kita akan connect menggunakan aplikasi mysql client hdsql kita akan coba connect ke server haproxy ya jadi kita connect ke server haproxy kita open oke koneksinya open kita bisa lihat struktur database nya sama persis ya kita akan coba buatkan database baru test 2 ya kalau kita coba show database sebuah database test 2 itu akan otomatis dibuatkan ya oke sama halnya dengan ketika kita buat test 3 dan seterusnya oke bisa lihat otomatis ter replicate ya dan kalau kita coba cek disini kita coba cek traffic nya ya kayaknya sekarang kita traffic nya terkoneksi ke server DB1 ya karena last connection nya kita terkoneksi ke DB server 2 karena koneksi last connection nya 37 detik yang lalu ya 37 detik yang lalu selanjutnya kita bisa disconnect ya untuk coba connect kembali dan kita bisa coba cek oh ternyata sekarang kita terkoneksi ke server DB1 dan kita bisa lihat ketika kita terkoneksi ke DB server 1 kita bisa hapus ya kita bisa menghapus dan otomatis di kedua server itu sudah terhapus juga oke baik di DB server 1 maupun DB server 2 ya dan kita bisa lihat kita bisa monitoring ketika kita disconnect ya jadi H proxy nya akan memberikan izin ya koneksi ke server secara secara bergantian ya oke sekarang kita terkoneksi ke DB server 2 ya kita bisa lihat dan ini adalah traffic yang masuk dan keluar ya risk connect kita open lagi ya akan otomatis berpindah ya berpindah ke DB server 1 jadi sistem sistemnya file over oke sekian penjelasan ya dan demo konfigurasi yang sudah kita berhasil lakukan semoga video demo ini bermanfaat nantikan video penjelasan konfigurasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh